Dengan menggunakan masker, mengumpulkan sampah plastik. Agenda inilah yang dilakukan siswa dan remaja di desa Pupuan Tegalalanggian, Nyarbali untuk mendukung desa sehat bersih. Lebih-lebih di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Program ini menjadi sangat penting untuk edukasi warga untuk hidup sehat, bukan sekedar untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain menjauhkan warganya dari virus COVID-19, warga juga diajak untuk terhindar dari penyakit lainnya seperti sesak nafas hingga demam berdarah yang juga menjadi penyakit dampak lingkungan yang kurang terawat. Program lingkungan bersih menjadi lebih menarik saat sampah yang dikumpulkan juga dihargai dengan mendukarkannya dengan beras. Sampah jenis apa yang dapatnya? Seperti plastik dan sejenisnya. Sejenisnya ya, botol-botol gitu ya. Terus dicukar gitu. Dapatnya apa? Beras. Berapa kilo dapatnya? Gak tahu. Sudah di... Timang-timang gitu ya. Iya. Sedangkan komunitas lingkungan clean up atau cut, tegalalang, yang juga terlibat dalam aksi ini, mengatakan program tukar beras hanya dijadikan sebagai motivasi bagi warga untuk terbiasa hidup bersih. Nyaman gitu ya. Iya. Jadi bukan intinya harus, apa namanya, beras ini menjadi tujuan. Tujuan kami adalah membersihkan lingkungan. Kalau yang ini terkumpul apa saja, Pak? Yang saat ini yang terkumpul lebih banyak sampah plastik. Setidaknya, lebih dari 1,5 ton sampah plastik dikumpulkan dalam bersih lingkungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kegiatan ini diharapkan berjalan seiring dengan program pemerintah yakni menekan penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat. Nyaman Sudarmi ke Kompas Dewata